Halo kaum pemula kaum receh and rebancar cuan Oke gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update and update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan hari ini gua bakal membahas token Luna klasik dimana sekarang ini ada beberapa update dan mengenai token Luna klasik tetapi tapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior to you own research di sini gua tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas so apapun risikonya gua tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu dimana sekarang ini gua buka di exchange Wobi dan untuk kondisi market per hari ini Bitcoin nya turun 0,03% ada Ethereum juga yang turunnya hampir satu persenan dan di sini ada token asli dari Wobinya sendiri dia pun mengalami penurunan 1,17% dan di sini beberapa koin wah ini udah agak turun-turun lagi ya tetapi masih ada juga sih token dan juga koin yang mengalami kenaikan Oke jadi langsung saja di sini ada informasi terupdate mengenai token Luna klasik dan sekarang kita cari dulu untuk token Luna klasik untuk kondisi token Luna klasik dimana Bitcoin turun Ethereum turun dan beberapa alcoin ada yang mengalami penurunan namun untuk Luna klasik sendiri nih dia mengalami kenaikan 18,80% wow ini luar biasa sekali ya dan di sini untuk harganya sekarang udah di kepala 35 Wih ini lumayan banget ya kenaikannya mungkin buat teman-teman yang serok di harga kemarin itu yang sedang turun-turunnya itu ya ini udah merasakan cua nih sekarang apabila kalian take profit Oke jadi di sini ada beberapa update-an yang pertama itu dimana dia akan keluar dari TFL ataupun Terraform Slap ya jadi dia itu tidak lainnya ketergantungan dengan TFL dan mungkin ini salah satu bisa dikatakan sebagai hilang satu tumbuh 18 proyek Wah pastinya ini menarik sekali ya makanya sekarang gua bakalan bahas token Luna klasik Oke jadi langsung saja nggak perlu banyak bahasa basi kita masuk ke sumber informasinya Oke untuk di informasi yang pertama diangkat oleh media the crypto basic.com Terra klasik ataupun Luna klasik untuk melihat peningkatan ekstrim dalam jumlah proyek sebagai pemberontak Terra untuk memotong ketergantungan pada TFL nah jadi ini udah jelas sekali bahwa si Luna klasik itu tidak ingin ada ketergantungan lagi dengan TFL dimana untuk Luna klasik ini sudah diserahkan 100% terhadap komunitas ya jadi ini udah jelas bahwa Terra klasik ataupun Luna klasik itu ingin bersifat independen atau mandiri lah ya perkembangan terbaru datang ketika Jacob Gedikian pengembang kosmos yang disegani telah menawarkan untuk membantu memberikan rantai khususnya Terra rebel pertama kali menjalin kontak dengan Gedikian untuk membantu membuka kembali interblock chain communication atau ABC pada rantai sehingga pengguna dapat memperoleh kembali akses ke likuiditas yang terkunci di ekosistem kosmos Nah jadi disini katanya menurut perkembangan terbaru nih ya ketika memang Jacob Gedikian pengembang utama dari kosmos itu yang sangat disegani di sini telah menawarkan ya untuk membantu membersihkan rantai khususnya di sini ini ada tira rebel yang pertama kali menjalin kontak ya dengan Gedikian untuk membuka kembali itu dari ABC karena memang Luna klasik ini memiliki rantai ya dengan kosmos yaitu ABC interblock chain communication dan kemungkinan itu akan dibuka kembali ya ketika memang ada kesepakatan dari pihak Luna klasik dan juga kosmos dan disini supaya memang para pengguna ataupun user dapat memperoleh kembali akses ke likuiditas yang terkunci di ekosistem kosmos karena memang sampai dengan saat ini Luna klasik yang berada di ekosistemnya kosmos itu ataupun di ABC itu memang sedang terkunci ya jadi belum dibuka kembali tuh semoga saja dengan secepat mungkin supaya bisa dibuka kembali untuk para pengguna ataupun user bisa mengakses token Luna klasik yang berada di ekosistemnya kosmos ataupun item menurut Kim ketika perubahan diterapkan sepenuhnya beberapa bulan dari sekarang pengguna dapat mengharapkan peningkatan drastis dalam jumlah proyek yang didukung oleh jaringan namun ada satu syarat pengembang inti saya mengungkapkan bahwa sebagian besar orang luar yang ingin membantu hanya akan terlihat jika jaringan klasik tidak bergantung pada terapom slide Nah jadi ini udah jelas banget ya di sini menurut Kim katanya ketika perubahan diterapkan sepenuhnya beberapa bulan dari sekarang di situ pengguna sangat berat sekali adanya peningkatan drastis dalam jumlah proyek yang didukung oleh jaringan namun di sini ini memiliki satu syarat ya Jadi memang orang-orang dari luar komunitas Luna klasik juga mungkin dia ingin membantu untuk toko mengembangkan dari token Luna klasik yang menumbuhkan juga dari beberapa proyek dari token Luna klasik dengan syaratnya dari token Luna klasik ini jangan bergantung lagi terhadap tfl ya jadi ini udah jelas sekali orang-orang dari luar itu sebetulnya menginginkan ya untuk membantu perkembangan ataupun membangun proyek dari Terra Luna klasik cuman syaratnya yaitu dia harus jangan jangan bergantung lagi terhadap tfl ataupun terapom slab untuk itu Kim mengungkapkan bahwa terarabel secara aktif bekerja untuk memotong semua ketergantungan tfl menurut Kim ini termasuk pengembangan arsitektur server race independen dan kemungkinan meluncurkan dompet karena tfl masih memiliki kendali atas tera station pemberontak tera memiliki rencana untuk membuat simpul penuh yang didukung oleh alnotch chiton underscore io dan autisteking sebagai bagian dari membuat Luna klasik penuhnya independent dari tfl nah jadi disini untuk itu katanya Kim mengungkapkan bahwa terarabel secara aktif bekerja untuk memotong semua ketergantungan terhadap tfl jadi memang sebelumnya udah mempunyai rencana ya dia bakalan keluar dari tfl intinya dia tidak ingin membuat mempunyai ikatan lagi lah dengan tfl jadi ingin keluar dari tfl dan itu menurut Kim ini termasuk pengembangan arsitektur server race independen dan itu memungkinkan juga meluncurkan dompet nantinya ketika tfl masih memiliki kendali atas tera station jadi ketika memang selama dari tfl ini mempunyai kendali terhadap tera station mau tidak mau Luna klasik ini harus meluncurkan dompetnya ya dan salah satu pemberontak tera katanya memiliki rencana untuk membuat simpul penuh yang didukung oleh alnotch chiton underscore io dan juga utim staking sebagai bagian dari membuat Luna klasik sepenuhnya independen dari tfl nah jadi ini udah benar-benar sekali Luna klasik itu akan dibuat se-independen mungkin ya dia akan keluar dari tfl dan dia akan membuat proyek-proyek baru dari ekosistem Luna klasik Wow ini luar biasa banget ya untuk token Luna klasik dan untuk informasi selanjutnya ada daftar proyek yang dibangun di tera klasik ataupun Luna klasik lihat pertumbuhan hanya dalam beberapa hari Wow ini ada beberapa daftar proyek katanya yang dibangun di Luna klasik ataupun di tera klasik dan sekarang kita coba lihat untuk pertumbuhan dalam beberapa harinya nih tera klasik ataupun Luna klasik harus melawan pandangan negatif yang berasal dari keruntuhan tera dan efek dari pasar beris yang terus-menerus faktor ketiga yang menghambat pertumbuhan aset adalah suasana makro ekonomi yang tidak menyenangkan baru-baru ini terlepas dari faktor-faktor penghambat ini Luna klasik telah melihat pertumbuhan besar-besaran dengan proyek-proyek yang menunjukkan dukungan meningkat dari hari ke hari Wow ini luar biasa sekali ya jadi untuk tera klasik ataupun Luna klasik mau tidak mau diharus melawan pandangan negatif dan salah satunya berasal dari keruntuhan tera ya ya iya jelas sekali gitu dari keruntuhan tera luna yang sebelumnya itu sebelum rebranding maksudnya ke Luna klasik ya tera luna itu jatuh di bulan Mei tempatnya di tahun 2022 dan diserahkan terhadap komunitas lalu digantikan namanya menjadi Luna klasik dan dari TFL itu ya ataupun dokuan lah salah satu CFO dari token tera luna itu dia malah membuat token baru yaitu Luna V2 dan disini salah satunya juga ada efek dari pasar beris yang terus-menerus ya mendorong dari penurunan sebuah harga beberapa market cryptocurrency dan juga faktor ketiga yang menghambat pertumbuhan aset adalah suasana makro ekonomi yang tidak menyenangkan baru-baru ini terlepas dari beberapa faktor penghambatnya Luna klasik juga telah melihat adanya beberapa pertumbuhan besar-besaran dengan proyek-proyek yang menunjukkan dukungan yang terus meningkat dari hari ke harinya Wow ini luar biasa sekali ya jadi beberapa proyek itu terus mendukung pertumbuhan ataupun perkembangan dari token Luna klasik dan bahkan sini ada akun Twitter kriptoklesi yang didedikasikan untuk Luna klasik membagikan pembaruan pada selasa larut malam ini adalah daftar terbaru dari proyek yang didukung Luna klasik daftar ini menjadi jauh lebih besar daripada beberapa hari yang lalu pegangan yang ditatat dari sebagian dashboard yang menyoroti proyek dibagikan nah jadi disini ada salah satu akun Twitter ya yang bernama krisi ini juga salah satu komunitas dari token Luna klasik ya yang didedikasikan untuk Luna klasik bahkan memberikan pembaruan ataupun update-update terbaru mengenai perkembangan dari token Luna klasik dan disini tepatnya pada hari selasa ya di malam hari katanya ini adalah ada beberapa daftar terbaru dari proyek yang didukung token Luna klasik dan daftar ini menjadi jauh lebih besar daripada beberapa hari sebelumnya bahkan disini pegangan yang dicatat sebagai dashboard yang menyoroti proyek dibagikan nah jadi disini ada beberapa proyek yang mendukung dari Luna klasik nah kalian bisa melihat disini itu ada beberapa proyek ya kurang lebih itu ada 23 proyek yang pertama itu ada Telis Axelor Network ada coinhole Eris protocol Falcon Wallet Hai Hurricane ada obi ada peksporta Bridge ada Folsom season Smartsteak teras web traktera vikin alstrofot SCTV security terastation teras kupu wikiamani Spectrum protokol ada Hermes protokol Nah jadi disini ada type-nya juga ada NFC Bridge dex liquid staking Wallet ya pokoknya banyak ya dan di sini ada beberapa linknya juga nih ataupun tautannya nah cuman di sini ada support terhadap token Luna klasik itu ada beberapa yang sudah menghiaskan atau menghiaskan ya jadi untuk mendukung sepenuhnya terhadap token Luna klasik namun ada juga yang keterangannya masih maybe ataupun masih dipikirkan ya Nah disini ada maybe itu sekurang lebih ada 12345 jadi dari total 23 itu yang masih memikirkan antara support atau tidak terhadap Luna klasik itu sisa lima berarti kan total jumlah yang udah valid itu ada 18 proyek yang akan mendukung sepenuhnya terhadap perkembangan dari token Luna klasik Wow ini luar biasa sekali ya dia mutus hubungan dengan salah satu ekosistem gitu ya khususnya untuk tfl itu tapi di sini ada mendapatkan 18 dukungan secara sepenuhnya terhadap token Luna klasik Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna klasik dan beberapa update-an terbaru dari token Luna klasik jadi untuk informasi yang pertama itu udah jatuh sekali ya bahwa karena Luna klasik ini sepenuhnya dia sebetulnya ingin keluar dari tfl ya ingin memutus hubungan lainnya dari tfl karena itu salah satu syarat dari beberapa orang luar ya ingin mendukung dari token Luna klasik namun ya syaratnya seperti demikian gitu dia harus keluar dari tfl ya intinya jangan ketergantungan terhadap tfl sementara Luna klasik ini kan sudah 100% milik komunitas dan untuk informasi kedua ada beberapa proyek yang akan mendukung secara sepenuhnya untuk perkembangan dari token Luna klasik kurang lebih ada 23 yang akan mendukung dari perkembangan token Luna klasik namun masih ada lima proyek yang masih memikirkan kira-kira akan mendukung atau tidak intinya yang sudah fix mendukung token Luna klasik itu ada 18 proyek Wow mati satu tumbuh 18 proyek nih Wah kira-kira bagaimana nih menurut kalian dengan adanya beberapa berita positif dari token Luna klasik mampu kalau Luna klasik akan semakin meledak lagi harganya silahkan tuliskan di kolom komentar Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video video-video gue selanjutnya salam Cuan salam profit bye bye Terima kasih telah menonton!